Sebelumnya saya buat pengajian di rumah kawan-kawan saya Di rumah kawan saya buat pengajian rutin Tapi setelah itu ibu saya memerintahkan Mulai sekarang buat pengajian di rumahmu sendiri Alias rumah ibu saya di depan Kelurahan Semanggi Kecamatan Basar, Kliwon, Surakarta Pada tahun 2011 disitu saya diperintahkan untuk ngajar oleh ibu saya Dengan satu kalimat Kalau kamu berhenti dakwah ibumu gak rinduk dunia akhirat Mulailah buat pengajian di rumah yang mungil ya Ruangan mungil 3x6 Awalnya adalah justru pengajian Rabu Sore Bersama ibu-ibu Jumlahnya gak lebih dari 30 orang Subhanallah Saya pengajian di rumah teman saya Kemudian pengajian itu saya pindah Di rumah saya menjadi Jumat malam Sabtu Dua pekan sekali Saya berniat ya Allah Pengen punya tempat yang bisa nampung Orang 500 Atau orang 600 Allah kasih gak jauh dari rumahnya ibu Ke jalan daya hutan nomor 112 RT 01 RW 16 Semanggi Pasar, Kliwon, Surakarta Ada rumah dijual luarnya kurang lebih 512 meter persegi Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah pengajiannya saya pindah ke situ Yang hadir naik dari 250 menjadi 750 Akhirnya nutup jalan yang lebih besar Ya Allah saya gak mau ganggu Tapi kok justru sekarang jalan juga itu tutup Rumah itu saya robohkan Dibangun 3 lantai Ternyata gak muat Masih gak muat Jamaahnya nambah Minta sama Allah lagi Ada di samping rumah itu Pabrik yang luasnya 1200 meter persegi Terima kasih telah menonton! Minta sama Allah alhamdulillah dikabulkan Harganya waktu itu 2 M 1 per 4 Alhamdulillah gak punya duit Tapi punya Allah Hasilnya terbayarkan lunas Alhamdulillah kemudian dibangun Jadi mushollah yang menjadi pusat kegiatan Sampai sekarang Sekarang Terima kasih telah menonton! 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 asramanya, di belakang pabrik dijual kita bangun pertama kali jadi asrama yang biasa sekarang dikenal asrama putri dan juga aula, untuk pengajian rabu sore musik setelah itu tidak muat itu asramanya maka butuh tambahan asrama lagi maka beli lagi yang di depan yang luasnya seribu meter lagi, dibangun tiga lantai, jadi asrama putra musik selamat menikmati 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 dan menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati antum selamat menikmati Semoga Allah membalas semua kebaikan Antum. Karena berkat Sumbang Sih Antum, sampai hari ini kami bisa terus melanjutkan pembangunan aula dan mini auditorium Majlis Ar-Auloh. Nah, kalau Antum mau ikut andil untuk pembangunan semua ini dan pelunasan tanahnya, maka Antum bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor. Insya Allah Sumbang Sih Antum seberapapun besarnya akan bermanfaat untuk kami, untuk masyarakat yang banyak, dan juga untuk Antum sendiri di dunia ini sebelum di akhirat nanti insya Allah. Kenapa? Karena tempat ini Alhamdulillah tempat yang sejauh ini dan semoga seterusnya bermanfaat untuk orang banyak. Kalau berminat ikut andil, transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor. Saya, Nofal bin Muhammad al-Hidrus mengucapkan jazakumullah khairan atas Sumbang Sihnya selama ini, dalam bentuk apapun ya, termasuk bantu share, doa, dan lain sebagainya. Insya Allah kita bisa menikmatinya bersama-sama di dunia ini, dan juga menikmatinya nanti di jannahnya Allah SWT. Wa Ta'ala Amin Allahumma Amin Jazakumullah khairan Wa La'afuminkum Wa Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.